Di dalam bahasa hadith Rasulullah s.a.w. Yang berkenaan dengan adab jama'ah solat jum'at. Para jama'ah, para makmum solat jum'at. Itu hadir. Iza kulta li'akhika ansit wal'imamu yahtub. Fakat lagauta. Kalau engkau wahai seorang mu'min. Seorang muslim. Yang sedang ma'hadir solat jum'at. Engkau mengatakan kepada sudaramu yang di sampingmu. Atau di depan kamu, di belakang kamu. Diam, jangan ngomong. Wal'imamu yahtub. Wal'imamu yahtub. Sementara imam itu sedang berkhutbah. Imam dibilang katanya berkhutbah. Fakat lagauta. Berarti sia-sia. Solat kamu. Jadi, walaupun itu substansinya amr ma'lub nahi munkar. Tidak boleh dilakukan di saat khutib sedang berkhutbah. Maka di sementara masjid saking hati-hatinya. Terutama di masjid-masjid salap itu. Maksudkan ansitu. Dengarkan. Jadi, mu'adzin. Sebelum adhan kedua. Dia memberi aba-aba. Kepada sahabat? Kepada jamaah. Untuk mendengarkan. Mendengarkan. Yaitu khutbah yang disampaikan. Jadi. Ini, bapak-bapak sekalian. Khutbah. Ketika disampaikan. Itu harus didengarkan. Maka bapak-bapak sekalian. Kalau selesai sholat. Itu sholat jumat. Jangan langsung bangun. Ikuti. Dan sementara masjid. Memang mempersingkat miridnya. Dengan langsung al-fatihah doa. Kenapa? Mempertimbangkan orang punya. Urusan. Orang punya urusan. Jadi, Islam itu betul-betul agama yang memberi keseimbangan. Tidak boleh dunia mengorbankan akhirat. Dan juga akhirat untuk tetap mengakomodir urusan dunia. Inilah, ya, kelebihan dan keistimewaan agama Islam. Ya. Dunia perlu. Akhirat juga perlu. Ya, kita hidup di dunia. Bahkan, salah satu. Salah satu syarat seseorang itu di dunia itu. Secara individu dia menjadi baik adalah Seseorang itu secara materi, dia berkecukupan. Orang yang kehidupannya berkecukupan, dia solat khusyuk. Selama dunia itu tidak diletakkan di hatinya. Orang berkecukupan. Ya, Rasulullah s.a.w. Rasulullah s.a.w. bersabda, menyebutkan Salatatun min sa'adatil mar'i Al-mar'atus salihah Wal-baytus salih Wal-marqabus salih Tiga Tanda-tanda Seseorang itu Mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia. Pertama, al-mar'atus salihah Istrinya, Yaitu wanita yang salihah. Ida ro'aha sarrotuh Kalau dia memandang, dia senang. Karena kelakuannya. Karena adabnya. Karena akhlaknya. Wa'idha amaroha ato'atuh Kalau dia perintah, kalau diperintah oleh suaminya, dia takat. Ya. Yang kedua Al-baytus salih Rumah yang layak Rumah yang layak Rumah yang baik Dan bagaimana keadaan rumah Tergantung penghulinya Bagi orang yang sudah berumah tangga Salah satu yang menentukan Kenyamanan kehidupan rumah tangga Yaitu harmonisnya suami istri Dan pengikat Keharmonisan suami istri adalah iman Tidak yang lain Iman dulu Iman dulu Yang ketiga adalah Al-merkabus salih Kendaraan yang baik Yang kalau dipakai Enggak macet Kalau dipakai Enggak mogok Ya Itu Sini semuanya dunia kan Semuanya Dunia Tapi baik Untuk apa Menyampaikan dan menghantarkan Kepada akhirat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!